Jadi kita kerja pagi siang malam bukan urusan jamaah-jamaah yang konsen, urusan pembangunan kota baru. Aku jelasin total satu lagi, misalkan soal pembangunan kota baru. Kami masuk 2019 dengan defisit 1,7 triliun, cukup besar untuk ukuran Lampung yang anggaranya hanya 7-8 triliun. Defisit 1,7 triliun, Bu, adalah defisit yang besar. Kita fokus kemenangan ini. Baru 2020 awal ada situasi besar namanya COVID-19. Pak Gubernur bukan tidak kepengen loh pembangunan kota baru dengan kantor yang besar-besar mekat, tapi hati Pak Gubernur lebih tergerak untuk membangun jalan dan jembatan yang besar daripada untuk kantor. Bahwa itu penting? Penting.